Ya teman-teman, selamat datang lagi di channel youtube Oma Chandra Hari ini Oma Chandra akan mengajak teman-teman sekalian Untuk melihat salah satu rumah di Sutorojo Selatan Yang memiliki lebar 7 dengan panjang 17 Yang harganya hanya 2,6 M Nah, tanpa berlama-lama lagi Yuk, kita segera lihat video satu ini Ya, kali ini Oma Chandra sudah berada di depan rumah modern Di daerah Surabaya Timur Lokasinya merupakan lokasi favorit di Surabaya Timur Yaitu di Sutorojo Selatan Untuk rumah di Sutorojo Selatan ini memiliki road jalan untuk lebar 2 mobil Untuk rumah lebar 7 ini memiliki carport dengan kapasitas 2 mobil Untuk di area depan rumahnya sendiri Terdapat saluran listrik Yang mana bisa kita gunakan untuk pompa air Selain itu juga sudah terdapat tandon bawah ya teman-teman Nah, di rumah ini juga terdapat akses terpisah untuk asisten rumah tangga Kalau teman-teman lihat Untuk bangunannya sendiri memiliki style desain modern ya teman-teman Untuk warnanya dominan warna putih Serta aksen hitam dan juga abu-abu Memberikan kesan cantik untuk rumah ini sendiri Nah, kali ini kita akan segera melihat bagian dalam dari rumah satu ini Untuk rumah lebar 7 kali ini Di bagian depannya Sudah terdapat satu kamar tidur Yang mana bisa kita gunakan untuk kamar tidur tamu Nah, kamar tidur tamu ini memiliki satu jendela Langsung menghadap ke area depan rumah Dari ruangan kamar tidur kita akan beralih ke area utama dari rumah ini Nah, di depan saya terdapat satu area dinding Yang mana kita bisa gunakan untuk panel TV area living room Di ruangan living roomnya sendiri juga terdapat permainan drop ceiling di area plafon Sehingga memberikan kesan mewah untuk rumah ini Selain itu, area dining dan juga area livingnya langsung terkoneksi satu sama lain Sehingga memberikan kesan lega untuk rumah ini loh teman-teman Untuk ruangan satu ini Ada ruangan yang bisa kita gunakan untuk pantry ya teman-teman Di area pantry ini Di area sampingnya terdapat akses Di mana akses ini bisa kita gunakan untuk asisten rumah tangga kita Sehingga aksesnya terpisah dengan area utama Sekarang kita akan menuju ke area belakang dari rumah satu ini Di area belakangnya terdapat satu area cuci Dan juga satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga Nah, kamar mandi ini menggunakan kloset jongkok ya teman-teman Selain itu, juga terdapat satu tangga menuju ke area atas Yang bisa kita gunakan untuk area jemur Di area belakang ini juga terdapat satu kamar tidur Yang bisa kita gunakan untuk ruangan asisten rumah tangga kita Lalu, untuk area bawah tangga dari rumah ini Difungsikan untuk satu kamar mandi Yang sudah lengkap dengan kloset duduk dan juga shower Ya, kita beranjak ke lantai dua dari rumah Sutorojo Selatan ini Di lantai duanya terdapat satu area yang bisa kita gunakan untuk area baca Selain itu, ruangan lantai dua ini terdapat tiga kamar tidur Serta dua kamar mandi Juga terdapat satu area untuk penyimpanan loh teman-teman Sangat lengkap loh untuk rumah ini Menarik bukan? Nah, sekarang teman-teman bisa melihat masing-masing ruangan di lantai dua ini Ruangan yang pertama adalah ruangan kamar mandi Sudah terdapat jalur untuk water heater Sudah ada kloset duduk, shower dan juga wastafel Nah, sekarang kita akan melihat kamar tidur di lantai duanya Kamar tidur yang pertama bisa kita gunakan untuk kamar tidur anak ya teman-teman Lalu juga terdapat satu jendela di ruangan kamar ini Untuk kamar tidur yang kedua adalah kamar utama dari rumah Sutorojo ini Sudah terdapat permainan drop sailing di area plafonnya Selain itu, juga terdapat satu jendela yang mengarah ke area belakang rumah Di kamar tidur utama ini juga sudah terdapat kamar mandi dalamnya loh teman-teman Lengkap dengan kloset duduk, shower dan juga wastafel Untuk kamar tidur yang ketiga bisa kita fungsikan untuk kamar tidur anak Untuk letaknya terdapat di area depan di lantai dua dari bangunan rumah ini Selain itu, juga terdapat satu hal yang menarik Di kamar tidur ini terdapat satu balkon yang langsung mengarah ke area depan rumah Nah teman-teman, bagaimana dengan hoster kali ini? Semoga hosternya bisa membantu teman-teman sekalian dalam memilih rumah hidangan kalian Untuk rumah kali ini adalah rumah di Sulawesi Timur, di Sutorojo Selatan Bangunan dua lantai dengan 41 kamar tidur yang hanya 2,6 M-an Nah, untuk spek detail bisa teman-teman cek di kolom deskripsi Dan juga satu lagi, jangan lupa untuk like, komen, share Dan juga subscribe channel Youtube Pemacandra teman-teman Terima kasih Terima kasih